Memasuki era new normal, fasilitas umum kembali beroperasi. Lalu bagaimana dengan pusat perbelanjaan? Di pusat perbelanjaan ada banyak fasilitas yang digunakan bersama-sama, misalnya toilet, nursery room, eskalator, dan juga elevator. Lalu bagaimana ya penggunaan fasilitas umum ini di mall? Yuk saksikan video ini sampai akhir! Kita memfokuskan konsep touchless experience ya. Jadi di kasih tersualitas, kita kebanyakan itu sudah tidak ada sentuhan lagi. Namanya di lift, itu semuanya pakai touchless, tidak perlu pencet. Terus hand sanitizer yang tersedia semua, di mall juga tidak ada pencetan. Semuanya itu otomatis, pakai gerakan tangan. Dan juga campanya di toilet laki-laki, kan biasanya bersebelahan dan tidak ada pembatas. Nah ini kita juga ada stiker-stiker yang memberitakan, ini boleh dipakai, ini tidak boleh dipakai, jadi ada jaraknya setiap orang. Nah kemudian nursery room itu kan juga sangat vital ya, penting banget gitu. Nah itu juga kita, frekuensi pembersihannya pun sangat kita tingkatkan. Dan setiap kali ada orang setuah memakai, kita juga langsung bersihkan dengan disinfektan. Ya jadi kita disinfektan memang, jadi bukan cuma mentersikan, tapi kita menggunakan cairan disinfektan, yang jadi membunuh kuman bakteri, pulas, dan sebagainya. Nah itu dia mams, fasilitas umum dan juga protokol kesehatan yang harus dipatuhi saat kita berkunjung ke pusat perbelanjaan di era new normal. Tetap jaga kesehatan dan disiplin ikuti seluruh protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona ya mams. Saksikan video lainnya seputar parenting, kehamilan, dan kesehatan di Youtube Nakita Channel. Jangan lupa klik subscribe dan juga lunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya.